Sobat Terpelajar Saat ini beredar kabar bahwa gaji PNS akan naik pada tahun 2024 mendatang. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan berikut. Rancana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, PNS, hingga TNI, Polri, merupakan sebuah angin segar. Sebab, terakhir kali PNS naik gaji adalah tahun 2019 yang mana kenaikan tahun itu adalah sebesar 5%. Pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak ada kenaikan gaji bagi PNS. Sudah dapat dibayangkan Sobat sekalian, 4 tahun gaji PNS tidak ada kenaikan, di mana pada tahun-tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang mana sangat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakat. Kenaikan harga-harga sangat tidak bisa dicegah, maka sudah sewajarnya lah jika pemerintah menaikkan gaji PNS di tahun 2024 mendatang. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, bahwa sangat enak menjadi PNS, gajinya dinaikkan tahun depan. Sobat terpelajar, mungkin pemikiran tersebut muncul ketika melihat kondisi PNS yang sudah mapan. Namun, ternyata tidak sedikit PNS yang kondisi perekonomiannya belum mapan. Ini terbukti, dengan masih adanya PNS di daerah, yang mengajukan pinjaman perbankan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, semisal membiayai anak kuliah, membangun rumah, dan sebagainya. Jadi, ternyata penghasilan PNS saat ini masih ada ketimpangan yang sangat jauh di antara lembaga pemerintahan. Ada sekelompok PNS yang penghasilannya besar, di sisi lain ada juga kelompok PNS yang penghasilannya pas-pasan. Misalnya saja, PNS di bawah naungan Kementerian Agama mendapatkan tambahan uang makan, namun PNS guru di bawah naungan Dinas Pendidikan di daerah tidak mendapatkan uang makan. Jelas, menurut kami, hal ini tidak adil. Guru pun juga bekerja hingga sore hari, namun makan siang mereka tidak ditanggung oleh negara. Dari contoh kecil ini saja, kita dapat simpulkan, sistem penggajian dan penghasilan PNS saat ini belum secara penuh memenuhi rasa keadilan bagi seluruh PNS. Kembali kepada isu kenaikan gaji tahun 2024, yang menurut informasinya akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus mendatang. Lalu, kira-kira berapa persen seharusnya kenaikan gaji yang ideal di tahun 2024? Menurut kami, kenaikan gaji tahun 2024 idealnya harus di atas atau mendekati jumlah nilai inflasi selama 4 tahun terakhir. Di mana 4 tahun terakhir ini, gaji PNS tidak mengalami kenaikan. Berdasarkan data inflasi Bank Indonesia, dari tahun 2020 hingga Juni 2024, kenaikan inflasi sudah mencapai 12,16 persen, maka idealnya kenaikan gaji PNS tahun 2024 adalah 13 persen hingga 15 persen. Namun, menurut kami hal itu sepertinya hanya sekedar pengandaian belaka. Realnya kemungkinan kenaikan gaji PNS tahun 2024 berkisar 7 persen hingga 10 persen. Ya, itu hanya sekedar analisis admin channel belajarlah terus. Untuk memastikan berapa persisnya kenaikan gaji PNS tahun 2024. Maka kita tunggu saja pengumuman resminya dari pemerintah. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.